Ya selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di 154 Kelurahan dan juga 31 Kecamatan di sekota Surabaya Bersama dengan saya Petrus dari Kim Pucang Sewo dan juga Aminullah dari Kim Mojo Saat ini kita berada di Balai RW 5 Kelurahan Mojo, Kota Surabaya Dan saat ini kami tidak sendirian, kami bersama dengan Bapak-Bapak Ganteng dan juga Ibu-Ibu Yahud Sik Sik ya itu dia tadi dari Ibu kita yang terkasih Pagi ini kita akan berbicara tentang gerebek KB Apakah gerebek KB itu? Makanan apa itu? Kita akan tanya langsung pada narasumbernya Selamat pagi Ibu Indah Selamat pagi Pak Petrus Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa Ibu tidak sendirian ya, ada bawa tim ini ya Ya ini ada teman saya juga sebagai penyuluh Bupan Ija Siap Ini ada dari staff Kesera Kecamatan Juga Buririn Kecamatan Buririn Kecamatan Juga Bumega ya? Dari mana kepolisian Bu? Kepolisian Bumega ini selalu membantu kita juga Mas Alva dari Kecamatan Juga selalu membantu kita Kalau ada pelaksanaan, kegiatan, apapun juga Bu, terkait dengan acara hari ini? Mas Itas Oh Mas Itas Juga sebagai fasilitator Dari BKKB Dari DP Anu Apa Mas? DP3 DP3 Ya, DP3 Bu, ini terkait dengan program yang namanya gerebek KB Apa ini tujuan daripada gerebek KB di Balai RW 5? Khususnya hari ini Jadi gerebek KB itu kita mengebek Mengebek daerah yang padat penduduk Padat penduduk? Yang padat penduduk Dan capaiannya itu masih rendah Untuk terutama KB MKJP-nya Apa itu KB itu? KB MKJP itu KB metode kontrasepsi jangka panjang Jadi seperti Ayudi, Implan, MOW, MOP Itu kita bareng-bareng gerebek bersama kader IMP Sekecamatan Gubeng Nah, tadi kalau dari sekecamatan Gubeng itu sendiri dibagi berapa orang tadi? Kan dari berbagai kelurahan ini Ada berapa orang yang hadir? Jadi yang hadir itu masing-masing kelurahan kan 5 orang Jadi kalau 6 kelurahan 30 orang Dibantu dengan kader RW 5 sendiri itu sekitar ada 25 25 lebih tadi 25 orang ya? Terus Bu, ini tadi apa saja agenda yang dilakukan pada hari ini? Bersama dengan ibu-ibu lainnya tadi? Jadi agendanya kita adalah pertama itu pembinaan dulu Pembinaan memberikan arahan tentang macam dan jenis alkon Juga efek samping kepada kader IMP Kemudian kader IMP turun ke lapangan Door to door Itu yang ada sesuai di data Jadi tidak Jadi kader wilayah itu sudah tahu Tujuannya itu siapa saja Yang akan di KIE Yang di konseling Dikasih penyuluhan Ini tadi Alhamdulillah kita menjaring banyak Pak Banyak ada sekitar berapa Bu? Kalau dilihat dari datanya? 61 orang? Jadi ada calon 61 Calon akseptor KB Dari umur berapa itu? Kalau kita itu Kalau umur itu kita itu maksimal Kan 15 sampai Bus itu kan 15 sampai 49 Tapi kita menyasarnya Itu yang terutama itu yang anak-anak yang banyak Oh anak-anak yang banyak? Anak-anak yang banyak Khususnya sama yang belum berkabih Yang belum berkabih Bu ada stigmatisasi di masyarakat Bahwasannya banyak anak banyak rejeki Bagaimana pendapat Ibu? Kalau di masyarakat itu Mungkin untuk stigma banyak anak banyak rejeki Banyak anak banyak rejeki itu mungkin sudah hilang Karena di Surabaya itu sudah tidak ada Namanya banyak anak banyak rejeki Karena kan untuk Apa namanya Untuk pendidikan Taraf hidup Itu sudah sulit Sudah sulit ya Jadi sudah banyak yang sadar Jadi kebanyakan ini KB itu ada di pil Sama kondom Kita arahkan Ke KB yang MKJP terutama Baik Bu Tadi setelah visitasi dan lain sebagainya Apa yang kira-kira merupakan apa? Kendala Adakah kendala di lapangan Bu? Pada saat itu apa sosialisasi tersebut Bu? Ya Ya ada sih Kalau kendala itu mungkin Tadi itu kita grebek Waktu dikunjungi itu ke pasar Terus ada yang bekerja Ada tidak yang males-malesan Ah kakak deh Males gue diperiksa dengan orang-orang ini Tidak ada Tidak ada Di Surabaya tidak ada seperti itu Jadi sudah Jadi di Balai RW ini juga ya Di kampung ini bagaimana? Tadi ada yang kayak begitu? Tidak ada Tidak ada Semua bagus ya Semua menerima ya Oh menerima dengan baik hati ya Karena kita sebelumnya Kita koordinasi dulu dengan Pak Lurah Yang punya wilayah Siap Terus kemudian Pak RW Kalau kita ingin mengadakan Apa Grebek Gropioan KB ini Oke Bu apakah acara grebek KB ini Dilaksungkan di seluruh kota Surabaya? Insya Allah Teman-teman ini untuk kegiatan IMP Sekarang ini Pembinaan IMP ini lebih Mengutamakan untuk Gropioan Oke Karena Masa COVID ini Itu puskesmas Terus vaskes-vaskes Terus kan banyak yang tidak melayani KB MKJP Nah ini adanya kan Ada pelayanan Jadi ada event-event Jadi Kita kalau ada Langsung kita kirim Jadi Ini kan mempersiapkan Untuk tanggal 13 13 14 15 Ada di pelayanan Di Pusian Gatra Oke berarti ini juga Terkait dengan Terkait juga Untuk penanggulangan Stunting Sejak awal ya Bu Kalau bisa dikatakan Seperti demikian ya Bu Bu Kita mau tanya juga Seputar daripada KB ini Ada enggak dari usia muda ini Mereka itu Ya istilahnya Karena anak muda ini kan Selalu berpikir banyak arah ya Ada enggak dari anak muda ini Yang secara suka rela Mandiri mereka datang Untuk melaporkan hal tersebut Di wilayah ini Atau mungkin di wilayah Kecamatan Gubeng Bu Jadi gini Jadi gini Di wilayah masing-masing RW Itu kita punya namanya Sub-PPKBK Apa itu Sub-PPKBK itu Sub-Pembantu Pos KB di RW Petugas KB Keluarga berencana Di tingkat RW Jadi ada Jadi apabila Biasanya itu kan ada Apa Kegiatan PKK setiap bulannya Nah itu kader itu Biasanya melaporkan Oke Karena ada namanya PPKBK Oke Jadi PPKBK Itu di kelurahan Jadi laporan Nama-nama siapa Nama siapa Itu yang sudah ikut KB Atau Ada Dari Apa Salon aseptor KB Ada Jadi ada laporan Kemudian dari PPKBK Dilaporkan ke kecamatan Oke Jadi langsung Istilahnya menyentuh Kepada masyarakat Ya Program ini Nah ibu Secara keseluruhan Yang ibu tinjil Apakah ada Tidak trouble Atau apa Pada saat Mohon izin Untuk pemasangan KB, IUD Dan lain sebagainya Untuk kecamatan Gubeng Ya Jadi gini Bukan trouble ya Itu disebabkan Karena sesuatu hal Misalkan Misalkan Kalau Kayak Yang sudah Pernah Sesar Itu kalau Untuk ikut Pelayanan KB MOW Itu tidak bisa Oke Tidak bisa Kemudian Kalau Sudah ikut Suntik Ya Itu ikut Namanya Implant Juga tidak bisa Karena hormon Ada hormon Obatnya Kegagalannya itu Pertama Misalkan Ikut IUD Itu mungkin Apa Utresnya itu Terlalu pendek Jadi Tidak bisa Dipasang Terus Kemudian Kadang itu Waktu Tidak Mens Itu Dipasang Itu juga Susah Jadi seperti itu Nanti Mungkin Masanya Menunggu Mens Oke Kalau yang Implant Itu kalau Sudah Apa Namanya Beratnya 70 ke atas Itu kan Sudah gemuk Itu tidak bisa Karena Disini itu kan Banyak gajih Takutnya hilang Takutnya hilang Jadi hal-hal tersebut Yang merupakan Kendala Darat tinggi Itu bisa Darat tinggi Tidak boleh Pasang Implant Karena kan Hormon Juga stres Tidak boleh ya Tidak boleh Jadi harus seger Ceria Oke Itu Ibu Indah Cerah Terus Dari Penyingkapan-penyingkapan Yang terjadi Di lapangan ini Apa tindakan Atau mungkin juga Respons Daripada Kelurahan Atau kecamatan Dalam hal ini Puskesmas juga Dalam hal ini Melakukan intervensi Apa yang dilakukan Biasanya Jadi Kita ini Dengan OPD Terkait Lintas sektor Itu memang Kita bekerja sama Kita bekerja sama Saling mengisi Jadi Misalkan ada Pelayanan Di Pusian Gatera Nanti Pemeriksa Seminggu setelah Pemeriksaan Itu diperiksa Di puskesmas Oke Jadi puskesmas Juga itu Membantu kita Jadi Kerja sama Nah Ini kan juga Kita sama-sama Dalam Rangka Penanggulangan Percepatan Penurunan stunting Betul Di sini Juga ada Masalah Kemarin Ya mas ya Yang ada kunjungan Itu Dari RW Itu umur 14 14 tahun Itu kan Belum punya KTP Nah Otomatis Untuk Pelayanan KB Itu ada Khusus Untuk yang Tidak berKTP Yang tidak berKTP Yang tidak berKTP Yang tidak punya KTP Itu nanti ada Pelayanan Khusus Karena Umur 14 Melahirkan Nah itu kan Terus meninggal Bayinya meninggal Bayinya meninggal Nah itu kan Penyebab dari stunting Karena Banyak remaja putri Ini kan Kurang gisi Dan juga Bisa anemia Jadi anemia Juga itu Bisa menyebabkan Stunting Jadi kader-kader IMP itu Geropiok KB Juga memberikan Penyuluhan KB Juga Penyuluhan Masalah Stunting Baik Bu Indah Ini yang terakhir Dari kami Harapan ke depan Lewat pelayanan Geropiok ini tadi Apa yang ingin Ibu Sampaikan Termasuk Sosialisasinya Sekalian Sehingga Viewers kita Yang ada di Gubeng ini Dan juga seluruh Kota Surabaya Dapat mengerti Bahwasannya Program ini Sangat indah Sekali Untuk dipandang Terima kasih Jadi Harapan kami Untuk Pencapaian Pencapaian Akseptor KB MKJP Terutama itu Untuk kecamatan Gubeng Saya mengharap Bisa Tercukupi Jadi sesuai dengan Target yang sudah Ditetapkan Alhamdulillah Untuk pelayanan Selama ini Kecamatan Gubeng selalu Mengirim Setiap ada Event Di Polda Ngirim Di PKBI Ngirim Di Rumah Sakit DKT Gubeng Pocok Di Suwandi Kemudian Di RSAL Juga Di Pusian Gatra Di Ibi Jadi selalu Ada kegiatan Seperti itu Kita selalu Menghadir Menghadirkan Calon Aseptor Minimal itu Lima Minimal Lima Karena harus Antri Aseptor itu Harus antri Jadi Alhamdulillah Antrian kita Sudah Banyak Jadi MOP Sekitar 22 MOP MOP Alhamdulillah Sudah Antri 22 Dan Untuk Yang Pelayanan MKJP Sudah Ada Berapa 60 61 61 61 Untuk Keluarga Muda Pesan Dan Kesan Yang Ingin Ibu Sampaikan Kepada Mereka Apa Supaya Proses Pemasangan Dan lain Sebagainya Itu aman Terkendali Untuk Keluarga Muda Terutama Ibu Ibu Muda Kami Berharap Itu Bisa Mengikuti Program KB Jadi Ada Namanya 4T 4 Terlalu Apa Itu Terlalu Jadi Satu Terlalu Muda Untuk Melahirkan Itu Tidak Baik Jadi Umur Di bawah 20 Kemudian Terlalu Dekat Juga Tidak Baik Jarak Kelahiran Itu 2 Sampai 4 tahun Yang baik Di bawah 2 tahun Tidak Baik Kemudian Terlalu Tua Oke Umur 35 tahun Ke atas Juga Resiko tinggi Untuk Melahirkan Terlalu Banyak Terlalu Banyak Anak Juga Juga Tidak Baik Itu Berakibat Efeknya Kedepannya Kedepannya Akan Ya Juga Masalah Ekonomi Kesehatan Itu Tidak Baik Jadi Harapan Kami Untuk Yang Ibu Ibu Muda Itu Bisa Merencanakan Merencanakan Punya Anak Berapa Ya Agar Besok Kelak Itu Bisa Hidupnya Itu Berkualitas Ibu Ibu Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Yang Ada Di Tempat Ini Juga Semoga Hari Ini Lebih Baik Daripada Hari Kemarin Dan Lebih Asik Lagi Amin Terima Kasih Untuk Semua Informasi Yang Kami Dapatkan Sungguh Melegakan Dan Yang Penting Lagi Yang Sampai Lali Yang Berkabey Ada Satu Pesan Mungkin Slogan Kabey Untuk Kota Surabaya Berencana Itu Keren Oke That's it From us Guys Kim Pucang Sewop Terus Dan Amin Dari Kim Mojo Thank You